Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan melaunching gerakan Anak Tangerang Sehat dan Cerdas di Ruang Al-Amanah Puspem Kota Tangerang, Jumat 8 Maret 2024. Gerakan Anak Tangerang Sehat dan Cerdas ini dilaunching langsung oleh penjabat wali Kota Tangerang, Nurdin, beriringan dengan pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kota Tangerang, Zuraidi Yati Nurdin. Jadi sebenarnya ini adalah penguatan terhadap apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Pemerintah Kota Tangerang lakukan bersama-sama dengan seluruh OPD, camat, wilayah dan sebagainya. Nah ini yang kita kuatkan, kenapa? Karena kita harapkan ini arahnya positif gitu. Jadi gerakan Anak Tangerang Sehat dan Cerdas ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu atau dua institusi atau satu atau dua perangkat daerah. Tetapi ini harus dikolaborasikan bersama-sama dengan seluruh komponen pendukung. Misalnya tadi Posyandu, kemudian ada PKK, kemudian ada beberapa OPD, dan ini juga masuk ke wilayah-wilayah termasuk bagaimana lurah menggerakan program ini di tingkat RW atau RT. Jadi sampai ke tingkat keluarga. Gerakan Anak Tangerang Sehat dan Cerdas merupakan peningkatan kolaborasi lintas sektor dan multipihak, baik itu lembaga atau non-pemerintah, dalam upaya pencegahan gangguan pertumbuhan anak. Tentunya ini juga menguatkan, kalau ingin mendapatkan anak Tangerang yang sehat dan cerdas, tentunya semua komponen ini harus kita kembangkan, harus kita laksanakan. Sementara itu, dalam pengukuhan Bunda Posyandu Kota Tangerang, ditunjuk PJ Ketua PKK Kota Tangerang, didasari PKK merupakan organisasi yang memiliki jejaring paling luas, menyentuh komunitas terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dengan adanya pengukuhan baru Bunda Posyandu, semoga masyarakat kita hembau semua, biar aktif masyarakat, interaktif antara datanglah ke Posyandu, untuk memfaatkan fasilitasnya ada, untuk pengukuran anak mencegah stunting, pertumbuhan anak, gizi bagus apa enggak, untuk kedepannya anak-anak lebih sehat. Dan kalau udah sehat, insya Allah pasti cerdas.